hai hai sahabat online tercinta apa kabar ya semoga selalu dalam kadang-kadang sebuah fiat yang mudahkan bercegi dan jangan lulusannya amin nah di video kali ini aku mau masak jamur tumis udangnya ini bumbunya dan juga aku mau goreng tahu ya yang simple yang praktis yang cepat ya nah pertama-tama aku mau goreng tahunya dulu aku tuh paling suka ya tahu berbilang tempe kalau tahu digoreng seperti ini aja udah enak tapi kalau tempe rasanya enggak enak ya kalau tempe disini tapi kalau tempe di kampung tuh kok ya rasanya enak kenapa ya ada yang tahu enggak bisa kangen nih bye nah sambil goreng tahu disini aku mau ngiris-ngiris bumbunya buat menis jamur yang simpel-simpel aja ya aku disini pakai bawang merah bawang putih sade dan tomat kalau ada bisa pakai bawang bombay biar lebih mantap ini aku goreng go eh goreng goreng aku iris-iris si bawang merah yang suka bikin nangis ya setelah selesai bawang merahnya barulah yang lainnya nah ini tahunya sudah matang sudah goreng goreng yang terakhir ya biar bus kita sedak gitu ibar pada sama dengan yang lama nggak jenuh kelamaan gitu ya jangan bosan bosan ya tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa dukungannya di subscribe, di like, di share oke nah ini setelah goreng tahu tadi udah aku tuang minyaknya kemudian ini aku lanjut goreng tumis bumbunya ya aku sih seperti biasa biar cepat disemplungin semuanya dan aku sih paling gak suka sama minyak jadi untuk menunis-menunis minyaknya sedikit aja sampai dikuah minyaknya nah lamun tosnya tos layu, tos sini, tos wangi nah disemplungin pasti udang yang sudah disisi bersih kemudian dikangkrim kemudian dikangkrim kemudiannya sampai berubah nah setelah udangnya berubah jadi setria baja hitam maksudnya berubah warna barulah dibeli air airnya sesuai selera kemudian ini aku tambahkan kaldu bubuk gula pasir dan garam kalau suka boleh ditambah penyedap rasa atau micin nah ini aku tambahkan lada bubuk lalu masukkan ini si jamurnya ya ini ten namanya jamur apa ya aku kurang tahu nih yang penting masak gitu nah ini sudah matang sudah mendidih diaduk-aduk dulu dan di cek rasa ya kalau sudah enak sudah mantap bolehlah kita matikan apinya kemudian disajikan oke nah ini dia penampakannya selamat mencoba ya resepnya semoga bermanfaat terima kasih bye 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 bye